Jenazah santri yang hanyut di Sungai Bengawan Solo ditemukan oleh warga. Dibantu petugas BPBD dan relawan, jenazah santri tersebut selanjutnya dibawa ke rumah sakit Dr. Suroto Ngahui. Jenazah Galang Bayu Susanto, 14 tahun yang merupakan santri warga Gerikulon, kecamatan Secang Bagelang, Jawa Tengah yang hanyut, terbawa arus Sungai Bengawan Solo berhasil ditemukan warga. Jenazah tersebut ditemukan berjarak sekitar 5 km dari titik lokasi dilaporkan tenggelam hanyut terbawa arus, yakni berlokasi di Kelurahan Bargomulyo, kecamatan Ngawi Kota. Petugas Basarnas Eiko Aprianto menjelaskan jenazah santri tersebut ditemukan warga sebelum dilakukan OPS pencarian selanjutnya, dan posisi jenazah sudah di tepi sungai. Selanjutnya bersama petugas BPBD dan Basarnas jenazah divakuasi dan diserahkan pada pihak kepolisian. Sementara kepolisian Ngawi AKP Suyadi membenarkan jika jenazah tersebut merupakan santri yang kemarin dilaporkan tenggelam terseret arus. Hal ini juga dibenarkan oleh orang tua korban yang melihat langsung proses evakuasi. Setelah proses identifikasi, selanjutnya jenazah akan langsung diserahkan pada pihak keluarga. Untuk jenazah, Alhamdulillah kita ditemukan untuk warga di belakang SMP 4 Ngawi. Kebetulan untuk operasi SAR itu kami buka bersama Basarnas 07.00. Namun sebelum jam 07 sudah ada berita bahwa jenazah sudah ditemukan, ya Alhamdulillah akhirnya kita langsung urus jenazah ke rumah sakit. Langsung nanti itu selesai administrasi, langsung kita serahkan ke pihak keluarga. Tapi memang benar ini santri yang kemarin tenggelam itu. Iya betul, karena untuk keluarga dan orang tuanya pun sudah berada di rumah sakit ini dan menyatakan bahwa itu memang benar anaknya. Seperti diketahui, Galang Bayu Susanto, seorang santri salah satu pondok pesantren di Ngawi, dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Bengawa Solo bersama dua temannya kemarin. Korban tenggelam dan terseret karena mengalami kram saat berenang. Tim Liputan, JTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!